Pandemi COVID-19 berdampak di berbagai sektor, salah satunya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang harus merasakan penurunan pendapatan. Ya, itulah yang dirasakan Ida Wida Ningsih, seorang penjual singkong Thailand di wilayah Sudimara Jaya, Ciledug, Tanggerang, Banten, yang harus bertahan di tengah pandemi. Mengalami penurunan omset hingga 50% tidak membuat wanita yang telah merintis usahanya sejak tahun 2017 tersebut patah semangat dan pesimis. Berbagai cara pemasaran dilakukan, mulai dari menawarkan langsung ke tetangga, pesan grup, media sosial, hingga toko online pun ia gunakan untuk mendongkrak pendapatannya agar kembali stabil. Saat ini Ida membuka pesanan dua hari sekali agar pesanan dapat diproduksi bersamaan mengingat proses perebusan singkong yang memakan waktu cukup lama. Untuk membuat kudapan manis ini caranya pun cukup mudah. Hanya merebus air hingga mendidih, lalu masukkan garam, singkong, gula putih, dan potongan pandan. Setelah itu, rebus singkong hingga empuk selama 8 hingga 10 jam. Lalu, untuk kuahnya cukup dengan memasukkan air, santan, dan garam, lalu aduk hingga larut. Harga singkong Thailand ini pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp120.000, sesuai dengan ukurannya. Dari bantuan itu, kita beliin perlengkapan, buat nambah-nambah modal, buat beli mika-nya. Kan kalau beli mika, online sekaligus banyak kan, 500 piece gitu kan. Beli gula langsung banyak. Ya berdampak ya, kita pemasarannya lebih ini kalau yang reseller, jadi sekarang agak susah. Biasanya kan ibu-ibu kan yang jadi reseller, sekarang ibu-ibunya pada ngajarin anak di rumah. Jadi dia otomatis pemasarannya rada terkendala itu. Terus, meskipun dikit, 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 kita pasarin terus, perkenalkan produk kita. Ya insya Allah, ada dikit-dikit nyangkut. Lama-lama kan perkenalan ke satu orang, dari mulut satu orang lagi. Jadi, Alhamdulillah. Menikmati kudapan manis dan sehat telah menjadi rutinitas Desi, salah satu warga Sudimara Jaya yang telah menjadi pelanggan setia Singkong, Thailand Ida. Rasanya enak sih ya, karena dia juga gak terlalu manis banget, gak terlalu banyak gula juga. Karena istilahnya, kita juga istilahnya kalau hanya roti atau apa, biasanya mungkin mereka juga biar ada selingan makanan, ngerti makanan tradisional juga ya. Iya sih, apalagi kan seorang jikat juga harus jaga banget makanan ya. Bahkan sekarang banyak istilahnya, kita gak tahu nih di luar kayak gimana, keadaannya juga kayak gini. Jadi, kita selektif banget harus makan apa sih yang kira-kira, yang gak ada bahan pengawetnya. Tergabung dalam kelompok UMKM Sudimara Jaya membawa berkah tersendiri bagi Ida, karena di kelompok ini anggotanya bisa saling membantu memasarkan produk usaha satu sama lain. Endah Yuli Astuti, Ketua Koordinator UMKM Sudimara Jaya, sangat mengapresiasi semangat para anggota kelompok yang telah berjuang bertahan di tengah pandemi. Endah berharap, kedepannya produk olahan mereka dapat bersaing dengan produk-produk ternama. Jadi, kita masing-masing semua status produk, semua gak hanya produknya dari satu anggota. Jadi, semua anggota bersinergi saling promosi produk temannya satu wilayah itu. Jadinya tetap berjalan gitu. Ya, walaupun penurunan tetap ada, tapi tetap berjalan. Tetap gak mati dan bisa ngebul dappurnya, tetap ngebul lah ibu-ibu ini hebat, luar biasa. Novi Permatasari, Doni Hidayat, The ITV